Udah komunikasi sama Loli? Belum, belum ada komunikasi. Kalau bisa, gue mau komunikasi. Kangen gak sih? Dan inget, inget ya. Gue dilaporkan. Berarti gue dianggap pelaku. Dan gue meminta korban untuk keluar. Dimana-mana pelaku tidak mau korban untuk ngomong. Untuk memastikan, untuk memastikan benar atau tidak. Di sini, gue minta Loli untuk keluar karena dianggap korban. Lelah di fitnah, Fadel Bajide minta Laura Meizani keluar dan klarifikasi ke publik. Fadel Bajide meminta Laura Meizani untuk segera muncul di publik. Dia meminta, putri Nikita Mirzani itu untuk bersuara terkait kasus dugaan persetubuhan dan aborsi anak di bawah umur yang menjadikannya terlapor. Gue dilaporkan berarti gue dianggap pelaku dong. Karena itu, gue minta Laura untuk keluar dan speak up. Kenapa Laura? Ya karena dia dianggap korban dalam kasus ini, katanya saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, pada tanggal 20 November tahun 2024. Fadel Bajide meminta Luara Meizani untuk bersuara karena selama ini merasa berperan besar dalam hidup remaja 17 tahun itu, selama ia tinggal di Inggris hingga kembali ke Indonesia, dan cer 19 tahun itu bahkan merelakan waktunya terbuang demi bisa menemani dan mengarahkan Laura selama berada di Indonesia. Karena itu, dia tak terima jika ada pihak-pihak yang justru bersaksi dan memutar balikkan fakta. Gue ingatkan sama ibunya Laura. Gue menjaga Laura sejak dia tinggal di UK dan menghabiskan waktu untuk dia sampai dan gue terganggu. Semua gue lakukan untuk dia, tuturnya. Hanya saja, selama ini Fadel Bajide mengaku, sengaja tidak memamerkan pengorbanannya untuk Laura Meizani itu di media sosial. Baginya, rasa cinta tak perlu diumbar ke hadapan publik. Kalau ada yang bilang, mana? Katanya sayang kok nggak pernah dipos di sosmed. Gue bilang sama kalian, postingan itu bukan cinta. Bagi gue, cinta ya aksi. Itu yang gue tunjukkan, ujarnya lagi. Karena itu, Fadel Bajide berharap, bisa segera berkomunikasi dengan Laura Meizani tentang permasalahan mereka. Sejak Laura berada di rumah aman, Fadel mengaku, tak pernah berkomunikasi dengan sang kekasih. Enggak ada. Enggak bisa komunikasi, tapi gue terus berupaya untuk bisa komunikasi sama Laura, ujar sang dancer. Terima kasih telah menonton!